Jadi gak usah ngomongin Ngomongin Helah calonmu itu gajinya bukan 200 juta Atau 100 juta Gajinya cuma 70 juta Makanya saya kasih paham Gaji pilot itu Tergantung jam terbang Ini juga ini ada yang mau Ada yang mau pansos lagi Langsung aku blok ya Kalau pramugari berapa ya kak gajinya kisaran Oh aku gak tau Karena aku gak punya temen-temen pramugari Dan aku tidak pernah punya temen Tapi aku tidak pernah tanya gajinya Aduh ini juga Ini kayaknya pendukung Pendukung LGBT alias pendukung Botita ada si Alfie Underskorsia Kita blok aja ya guys Karena ngomongnya Udah melenceng Yang kita bahas bukan masalah itu Kita singkirkan para jin dan setan Kita langsung blok Bener banget Laki-laki Iya lah Bukan gak usah ngomongin gaji sama gua Gaji papiku polisi gak gede kok Gaji polisi gak gede papiku Tapi mamiku bersyukur Karena papiku itu selain jadi polisi Papiku itu juga dulu supir Supir angkot Papiku itu dulu Supir angkot Punya bisnis Apa Udang lobster Terus kemudian Terus kemudian Punya bisnis Kayu jati Jadi kalau misalkan Kalau misalkan aku gak jadi artis Bapakku sudah mampu Gitu Dan papiku itu selalu mendidik aku Untuk jadi anak yang bersyukur Gak boleh memandang Laki-laki itu duitnya Tapi yang dipandang itu tanggung jawabnya Kalau sombong itu Saya itu pamer Kalau sombong aku itu sudah jatuh Gak perlu sombong kita itu Ngapain kita mau sombong Gak usah harta gak dibawa mati Gak usah diajarin Kalau sombong Pasti udah Konten-konten aku dari tahun Dari youtube itu lahir Pasti udah ngomongin harta Walaupun aku pinjem Bau mobil Mau itu rumah Gue mau ngontrak Gue akan ngomongin harta Kalau gue sombong Ngapain Gak perlu Gak ada yang mau gue sombongin Kalau aku sombong Dari dulu Aku sudah main-main sosialita Dengan pakaian brand-brand Yang gimana Biasa aja gue mah Kalian percaya gak Aku dateng ke pagi-pagi ambiar Cuma pake baju tidur Gue ke mal aja Kadang pake sendal jepit Pake sendal biasa Kaosan Gak ada gue pake Tenteng-tenteng Kecuali Memang diharuskan Ada acara yang Harus meeting Yang memang Harus bisa menghargai diri sendiri Baru aku menter Yang huru hara sombong Padahal sejari Kelingking Aduh Aduh Biarin aja Mau huru hara Gak ada kepentingan Gue mah Gue mah Tidak membranding diri gue Sebagai orang lain Gue membranding diri gue Ya gini Dari dulu Jadi gak usah Ngomongin Ngomongin Helah Calonmu itu Gajinya bukan 200 juta Atau 100 juta Gajinya Cuma 70 juta Makanya saya kasih paham Gaji pilot itu Tergantung Jam terbang Tergantung Karena gaji pilot itu Tergantung Jenjang karir Karena Walaupun sama-sama Captain Belum tentu gajinya sama Aduh Ini Ini Kayaknya Ini lagi Si Botita ini Kayaknya lagi Ini Ini kayak Lagi kumat Kayaknya Pengen ditusbol ini ya Kita blok aja Kasihnya gede cenak-cenut Kayaknya dia Kita langsung blok aja Yang berbau setan Ya saya Ya Gak ada yang gue mau pamerin Bang Breo aja datang ke rumah Gue pikir Gak Gak nge-containin rumahku Tiba-tiba dia udah Bawa kamera Dia kontainin Apa iya Aku usir Oh ya udah Masuk-masuk Jadi aku Kasih lihat Ya gak apa-apa Gitu Aduh Aduh Ini apa sih Aduh Bahas-bahas Apa Seki Ini Ini pada Botita-botita Ini pada apa Ini para jinjin Pada masuk Guys Kalian itu Gak usah dukung Pedofil Ya Saya kasih tau Sama kalian Pendukung Pedofil Ya Itu merusak Generasi Anak bangsa Kalau kalian Ingin bangsa Negara Indonesia Ini baik Dan anak-anak kita Terlindungi Dari pelaku Pedofil Dianyepin Justru malah Kasus pedofilnya Yang diangkat Supaya para korban Pedofil Itu berani Speak up Itu baru benar Adem banget Ngobrol sama Kadiri Iya dong Media Media Yang menaikkan Tentang Orang Pernah Mempunyai Kasus pedofil Itu medianya Berarti Dia ingin tenar Berarti dia Tidak Kecuali Memang medianya Membuka Kasus Tentang Pedofil Itu lain Tapi kalau Misalkan Media masih Mau bekerja sama Untuk menaikkan Seseorang Yang sudah Pernah menjadi Pelaku pedofil Itu media Tidak bertanggung jawab Gaji pilot Cap 65 Pengadilan Bisnis Makanan Dan lain-lain Perbulan 250 juta Hitung guys Omersion 24 Ya Jadi Seperti itu Mami Tidak ngejuri Besok sayang Klarifikasi Tiap hari Enggak Aku gak Tiap hari Aku live Tiap hari Aku paling Nyapa-nyapa Orang Kamu aja Kali yang Pengen Butuh Klarifikasi Dari aku Kamu merasa Baper Aku gak Ada Klarifikasi Siapa-siapa Kalau orang Yang tanya Pedofil Itu apa Aku jawab Iya betul Mas Johnny Toyota Aku seneng Loh Karena Selalu Dijelaskan Yes Karena aku Punya Anak Punya Anak Umur Anak Masih 15 Tahun Lihat Umur Anak Masih 15 Tahun Nah Jangan Sampai Anak Kita Audubila Mindali Sampai Terjerumus Atau Kena Predator Itu jangan Sampai Amit-amit Cabang Bayi Kalau Sampai Itu Terjadi Sudah Tak kuliti Sama aku Gak ada Maaf Gak ada Ampun Tak kuliti Sama aku Tak ere Tak buka Itu situ Tak ngini Sampai Kamu jerit-jerit Nangis Darah pun Habis itu Tak cincang-cincang Kecil-kecil Sama aku Amit-amit Cabang Bayi Kalau itu Terjadi Coba Kalau Anak Kamu Di Posisi Anak Kamu Sebagai Korban Bagaimana Perasaan Seorang Ibu Atau Orang Tua Gegep Udah Pulang Udah 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 Pulang Aku Kebetulan Kan Lagi Libur Karena Anak Aku Juga Pulang Kasian Karena Kan Besok Baru Mama Ngejuri Lagi Nah Tadi dia Dateng Jam Siang-siang Udah Langsung Tidur Kelonan Sama Mama Sampai Jam KDP Sampai Jam Barusan Bangun Karena Aku Memang Lagi Menstruasi Jadi Aku Habis Makrib Sebelum Makrib Aku Bangun Udah Gitu Habis Makrib Sampai Sisa Aku Tidur Lagi Sebentar Terus Aku Langsung Live Lagi Ante Cariin Lo Jani Janda Baru Tahu Mas Gegep Tiba Udah laya-laya Di lantai rumah Iya Katanya Kangen Apa Kamu Sayang Disini Kangen Apa Apa Ayo dong Ngomong dong Kangen Apa Kangen Apa Sayang Aku Suka Nyanyi Walau Tahu 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 Sayang Asi Ada Skor Barun Makasih Mas Hanas Huan Kan Kalau Orang Bersyukur Itu Tetap Dia Bekerja Rasulullah Aja Sudah Jadi Pedagang Kaya Raya Tapi Rasulullah Aja Masih Mau Bekerja Itu Rasulullah Apalagi Saya Gitu Jadi Kalau Kita Itu Punya Duit Atau Dapat Rezeki Banyak Bukan Berarti Terus Kita Leye Penuh Dengan Kemalesan Kita Tetap Harus Bekerja Tetap Harus Bergerak Jangan Sampai Diam Diam Aja Tapi Gak Ada Diambiar Tadi Aku Ada Diambiar Tadi Cuma Belum Aku Upload Nanti Aku Upload Ya Fotonya Yang Aku Diambiar Mas Gegep Kangen Masakan Mama Sayang Kamu Kangen Masakan Mama Enggak Apa Berbukanya Jetlag Kok Jetlag Ya Udah Jetlag Katanya Dia Say Dia Jetlag Dengan KDW Iya Mbak Faridong Mbak Faridong Hidup Aku Dari Malu Dia Mami DP Rezekinya Ngalir Gak Pener Alhamdulillah Ya Rezekinya Dia Rezekinya Ini Nih Rezekinya Alhamdulillah Dapat Excellence Terus Ya Sayang Sayang Mas Dapat Excellent Terus Kan Ya Ngomong Dong Ma Ngomong Dong Nyenengin Mama Dong Please Ah Ya